Intro Kamu pengen bisa desain user interface yang kayak tadi dengan desain dengan warna yang serasi, lembut, menarik? Mari ikuti terus mata pelajaran Disney Media Interaktif di Babini. Check it out! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ketemu lagi di sini dengan Pak Rifki di mata pelajaran desain media interaktif. Kali ini kita akan masuk ke bab 6 ya. Bab 6 ini membahas mengenai style pada multimedia interaktif. Ya, di dalam pembahasan ini kita akan membahas dimulai dari pengertian, kegunaan, dan contoh-contoh user interface. Ya, karena style ini berhubungan dengan font, tombol, desain, warna, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 3.6 ya. Memahami style multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Dan nanti teman-teman harus bisa membuat style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu, indikator pencapaiannya, nanti teman-teman harus bisa menjelaskan style, menyebutkan style, dan menerapkan penggunaan style pada multimedia interaktif. Setelah diterapkan, menunjukkan proses pembuatannya, serta terakhir menunjukkan hasil dari pembuatan style multimedia interaktif. Oke, dimulai dari pengertian. User interface, dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Indonesia-nya antarmuka, atau bisa disengkat dengan UI, merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Antarmuka pengguna dalam bidang desain industri adalah sebuah tempat di mana interaksi antara manusia dengan mesin itu terjadi. Tujuan dari interaksi antara manusia dan mesin adalah pengoperasian dan kontrol mesin yang efektif. Lalu nanti umpan balik dari mesin yang akan membantu operator dalam membuat keputusan operasional. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita menekan pedal gas di mobil atau menarik gas di motor, maka mesin mobil akan melaju atau mesin motor akan melaju. Itulah contoh sederhana dari interaksi manusia dengan mesin. Contoh lain, ketika kita mengklik tombol home di website atau aplikasi, maka web atau aplikasi tersebut akan menampilkan halaman beranda pada layar komputer atau smartphone kita. Analoginya gini, interface adalah bangunan tokonya, etalase-nya, rak tempat penyimpanan produknya, lemari es-nya, meja kasir, lantai toko, dekorasi toko. Apa yang kita lihat itu merupakan sebuah interface atau tampilan UI. Nah, pada akhirnya kita dapat melemajang produk-produk kita di dalam toko tersebut. Contohnya kita produknya kripik. Nah, kripik itu kita bisa simpan di etalase-nya, kalau minuman di lemari es-nya, dan lain-lain. Jadi, produk kita disimpan di interface-nya. Seperti ini contohnya. Nah, tampilan toko ini, tampilan depan ini adalah user interface-nya, teman-teman. Jadi, mulai dari dekorasinya, kacanya, mungkin kursinya itu adalah interface-nya. Seperti itu. Baik, kegunaan user interface ya. UI itu dirancang dengan desain yang memenuhi beberapa aspek elemen UI. Yang pertama ada layout, ada gambar, ada logo, ada icon, ada warna, dan ada tipografi atau text. Nah, penerapan UI ini dapat diaplikasikan dalam membuat desain. Untuk apa aja? Yang pertama, untuk website. Website apapun. Aplikasi Android atau iOS. Dan aplikasi komputer atau PC atau laptop. Nah, contohnya ini. Ini adalah sebuah aplikasi Android. Bisa diinstal di Android. Yang pernah Bapak bikin itu mengenai pembelajaran multimedia interaktif. Nanti aplikasinya bisa Bapak bagikan ke teman-teman. Gratis ya. Oke, kegunaannya. User interface itu yang pertama itu memudahkan interaksi pengguna dengan aplikasinya. UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layarnya, tombolnya, icon-nya, gambarnya, text-nya, dan semua elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Nah, tampilan UI yang baik akan memudahkan interaksi pengguna dengan produknya. Nah, jika interaksi pengguna berjalan dengan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Sehingga, jika pengguna merasa puas, hal itu akan meningkatkan loyalitas pengguna. Itulah mengapa produk dengan UI yang baik akan unggul daripada produk yang lain. Kita bisa bandingkan mungkin di e-commerce satu dengan yang kedua. Yang satu layoutnya acakan, tapi yang kedua layoutnya rapi. Justru orang-orang akan memilih yang rapi. Karena, ya, itu tergantung dari UI-nya. Seperti itu, ya, contohnya. Ya, ini ilustrasinya mungkin seseorang yang sedang mengoperasikan aplikasi, ya. Dia bisa menekan tombol dan pergi ke tombol yang dituju. Dia bisa slide, dan bisa scroll, bisa zoom in, zoom out, seperti itu. Oke, yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Tujuan utama setiap bisnis tentu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan tersebut adalah dengan mengembangkan UI-UX. UX itu adalah User Experience. Jadi, desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna, hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. Karena UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis kita. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk yang lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk untuk mensukseskan bisnis kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Nah, tentu saja ya. Desain yang bagus, pasti brandingnya akan naik juga. Tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Sederhananya kita bisa menyebutnya sebagai branding. Misalnya, website, produk fashion, kuliner, dan teknologi. Contoh lainnya yaitu tampilan sistem operasi iOS dan Android. Itu kan berbeda ya. Itu branding yang berbeda. Elemen tampilan UI yang sesuai dengan konsep produk, tentu akan lebih mudah dikenal oleh pengguna. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Tetap, persaingan dagang yang semakin ketan membuat setiap perusahaan harus berlomba-lomba menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan ketika digunakan. Kita dapat bayangkan kalau aplikasi dengan warna yang tidak enak dipandang, tentu saja aplikasi itu akan ditinggalkan. Meskipun produknya bagus, tapi tetap saja aplikasinya. Karena aplikasi desainnya jelek, maka itu akan ditinggalkan. Oke, untuk dapat memastikan bahwa tampilan UI kita disukai oleh pengunjung, maka kita perlu mengetahui karakteristik user interface yang baik. Jadi, apa saja sih yang pertama? Karakteristik harus jelas dan ringkas. User interface, website yang bagus haruslah jelas. Namun, kita juga harus membuat desain yang ringkas. Jika kita terlalu panjang membuat definisi atau penjelasan sampai berbentuk paragraf, maka website kita akan terlihat berantakan. Pengunjung juga akan menghabiskan waktu hanya untuk membaca deskripsi dalam website itu. Sebisa mungkin, buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Nah, coba perhatikan perbandingan tampilan website di bawah ini ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tampilan website yang produk juga, tapi sederhana. Tidak begitu menampilkan teks yang terlalu banyak, sehingga enak dipandang dan ya tidak semrawut ya. Kita bandingkan yang sebelah kanannya itu, teksnya di mana-mana, gambar produknya di mana-mana, terus kategori produknya juga bercampur, tidak sesuai dengan kategorinya. Nah, ini pasti akan ditinggalkan oleh pengunjung. Meskipun barangnya bagus, harganya murah, nah ini mungkin tidak ada dapat kesempatan untuk pengunjung berkunjung ke sini. Selanjutnya, desainnya harus responsif. Maksudnya responsif ini adalah, desain website yang responsif, membuat pengunjung dapat mengakses website dari berbagai perangkat seperti PC desktop atau laptop, dari tablet dan smartphone dengan baik. Jika pengunjung website membuka website dari layar ponsel, maka tampilan website kita akan menyesuaikan, sesuai dengan resolusi ponsel kita. Dibuka dengan template, tampilan website akan menyesuaikan dengan tab kita. Dibuka dengan komputer atau laptop, maka akan menyesuaikan dengan resolusinya. Itulah responsif ya. Jadi, tampilan itu dapat dibuka di berbagai media. Selanjutnya, karakteristiknya informasi terstruktur. Membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur, bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, kita bisa menambah ukuran font. Bisa saja ukuran fontnya dibesarin atau dibol atau dimiring. Agar tidak tupang tindih, kita sebaiknya tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting, sehingga membuat tampilan berantakan. Kita lihat lagi perbandingan gambar yang tadi ya. Terstruktur informasinya. Dimulai dari judul yang di atas itu, lalu di teks agak kecilnya ada subjudulnya. Kebawah lagi ada keterangan produknya singkat saja, tidak terlalu banyak. Kebawahnya lagi ada gambar produknya, mungkin kalau di klik gambar produknya muncul detailnya. Kebawah lagi mungkin bisa ditambahkan kontaknya. Kebawah lagi mungkin bisa ditambahkan informasi map lokasi dari tokonya. Ini terstruktur informasinya. Kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini ya, kalau kita lihat ini di mana strukturnya, di mana subjudulnya, di mana produknya juga tercampur, aduk, tidak terstruktur. Selanjutnya, harus konsisten tentu saja. Konsistensi pada desain interface akan memudahkan pengguna memahami tampilan website kita. Pengguna bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol, icon, maupun tabs yang ada pada website kita atau aplikasi kita. Apabila desain tampilan website kita tidak konsisten, pengguna harus mempelajari fungsi-fungsi tersebut dari awal. Beberapa halaman yang terdapat pada website atau aplikasi sebisa mungkin memiliki desain yang tidak terlalu berbeda. Jadi, kita pernah bahas di mata pelajaran desain mungkin ya, jadi desainnya harus konsisten. Dari halaman awal sampai halaman akhir, warna backgroundnya, style fontnya, bentuk tombolnya, bentuk hurufnya, dekorasinya, itu harus menunjukkan konsistensi. Contohnya di gambar ini mungkin ya, misalnya nevi, abu tua, ya hitam, pokoknya gelap ya, dark. Jika tidak, informasi pada tampilan aplikasi atau website sulit dibaca oleh pengguna. Kita dapat bayangkan kalau backgroundnya putih, textnya berwarna abu muda, itu akan sulit dibaca ya, warnanya tidak kontras. Nah, contohnya dari tampilan ini ya, ini warnanya, backgroundnya hijau tua, dengan fontnya berwarna gold dan putih, ini jelas sangat kontras dan keterbacaannya cukup jelas. Kita lihat lagi contoh yang kedua, ini juga tampilan UI, mungkin aplikasi e-commerce untuk pemesanan coffee ya. Di sini menggunakan tema dark ya, gelap, dengan font yang cerah, ini keterbacaannya bagus banget. Selanjutnya, karakterisnya harus intuitif ya. Tampilan desain UI dikatakan baik jika desain tersebut intuitif. Maksudnya gimana? Ketika mereka menggunakan produk digital kita, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Itulah mengapa seorang desainer harus memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk kita dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan produk. Dengan begitu, pengguna bisa menggunakan produk kita tanpa perlu bertanya tentang tata cara penggunaannya. Bikin tombol ya harus mirip seperti tombol agar klien kita, pengguna kita tahu bahwa itu tombol untuk menuju ke halaman tertentu. Kayak gitu contohnya. Oke, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti dapat belajar UI yang lebih baik, dapat mempraktikannya. Karena aplikasi dengan desain yang baik, e-commerce dengan desain yang baik, itu akan meningkatkan penjualan produk yang teman-teman pasarkan. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.